Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat nastar panggang wajan yang super glowing, super meprul tanpa menggunakan ovennya mams oke mams sebelum aku lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk subscribe like, komen, and share aktifkan juga lonceng notifikasinya ya cara membuat kue kering nastar, bahan-bahan yang aku gunakan oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 50 gram gula halus kemudian tambahkan 1,4 sendok teh vanili 2 sendok makan susu bubuk nah disini aku pakai susu denko putih aduk dan campur rata terlebih dahulu ketiga bahan tersebut dan untuk bahan selanjutnya tambahkan 300 gram margarin atau mentega aduk dan campur rata adunannya selamat menikmati setelah itu setelah itu tambahkan 2 butir kuning telur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk bahan yang terakhir tambahkan 400 gram tepung terigu nah untuk tepung terigunya ini masukkan secara bertahap sambil adunannya diaduk dan dicampur rata selamat menikmati 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 di tangan ya mams selamat menikmati selamat menikmati dan untuk bahan isian nastar disini aku udah siapkan selai nanas kasar yang sudah aku bentuk kecil-kecil kemudian ambil sedikit adonan nastar nah ini kalau ditimbang beratnya sekitar 10 gram setelah itu pipikan adonannya lalu tambahkan isian selai nanas di tengah-tengah adonan kemudian bentuk adonan nastar seperti ini ya mams untuk bentuknya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing nah seperti ini setelah itu letakkan di atas sarangan kukusan yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis oke lakukan hal yang sama ya mams sampai selesai nah seperti ini hasil adonan nastar yang sudah dibentuk dan untuk langkah selanjutnya panaskan wajan kemudian panggang adonan nastar di atas wajan yang sudah panas panggang adonan nastar selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil atau bisa disesuaikan dengan kondisi kompor masing-masing ya mams nah sambil menunggu adonan nastar setengah matang siapkan juga untuk bahan olesan disini aku menggunakan 2 butir kuning telur kemudian tambahkan dengan sedikit vanili aduk dan campur rata kedua bahan tersebut nah sekarang sudah 20 menit yang pertama adonan nastarnya sudah setengah matang kemudian di bagian atas nastar olesi dengan menggunakan bahan olesan kuning telur setelah itu panggang lagi adonan nastar selama kurang lebih 25 menit sampai matang ya mams dan setelah 25 menit kemudian tes kematangan ya mams untuk bagian atas kue nastar sudah kering dan untuk bagian bawah kue nastar juga sudah berwarna kuning kecoklatan itu tandanya kue nastarnya sudah matang ya mams dan untuk langkah yang terakhir aku coba review hasil dalam dari kue nastar nah seperti inilah hasil dalam dari kue nastar yang pastinya kue nastarnya ini super enak banget teksturnya super memperul tanpa menggunakan oven cukup dengan menggunakan panggang wajahnya mams oke mam sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye bye